Hai potret Nyoman foul finalis Indonesian Idol tahun 2023 pria yang memiliki nama lengkap Nyoman Paul Fernando Aro ini lahir pada 23 Juni tahun 2001 sang ibu merupakan keturunan Bali sedangkan sang ayah merupakan seorang Finlandia yang menetap di Sweden Nyoman Paul pun pada akhirnya memutuskan untuk menjadi warga negara Indonesia dan tinggal di Bali cowok 21 tahun ini mengawali karir sebagai pemain bola di Sweden ia bermain dalam klub juniors Kopde U19 hingga akhirnya masuk dalam tim senior sepanjang tahun 2016 hingga 2020 kemudian pada tahun 2020 Paul dipinjamkan kembali kepada klub Barito Putra Selain itu ternyata skopnya tidak memperpanjang kontraknya sehingga ia memutuskan bergabung ke Kauteng Putra lalu per 1 Juli tahun 2022 Paul saat ini terdaftar menjadi pemain PSDS Deli Serdang dan bermain di Liga 2 saat bermain padahal 3 Swedia ia diminta untuk mengikuti seleksi timnas Indonesia U20 namun sayangnya nyaman Paul tidak terpilih dalam seleksi pemutusan latihan timnas U20 selain bermain bola Paul diketahui juga menyukai dunia tarik suara apalagi sang ibu yang ini bawa pria blasteran ini memiliki potensi dan bakat menyanyi sejak kecil karena keyakinan sang ibulah dia memutuskan untuk mengikuti audisi Indonesia Idol 2023 pria dengan tinggi 180 cm ini sejak audisi sudah mencuri perhatian dewan juri khususnya BCL dan David Bayu para juri menyatakan jika dirinya memiliki suara berkarakter dan mempesona terbukti Paul saat ini bisa terus berlanjut dari babak audisi hingga showcase ia pun selalu berhasil membuat juri meluluskan dirinya ke babak selanjutnya ia pun berhasil masuk ke babak showcase yang hanya terdiri dari 22 peserta selamat menikmati selamat menikmati